Hai, selamat datang dalam YouTube channel Jidang Kuman Juntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh iya, supaya gak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, teng, bye-bye. God bless you. Seorang ayah muda yang dulunya terbelenggu dalam dunia narkotika selama 9 tahun. Anak dari tokoh sepak bola nasional, ini dia, Yeri Patina Sarani. Nama besar ayahnya tidak serta-merta membuatnya menjadi anak yang dapat merepresentasikan ayah dan keluarganya dengan baik. Bahkan cenderung sering mencoreng nama ayahnya di muka publik. Harus 8 kali pindah sekolah saat SMA, diteriaki maling di muka umum, menjadi maling demi memenuhi kebutuhan narkotikanya. Kini, hidup dalam pertobatan yang luar biasa dan membuat sebuah gerakan ayah hadir yang menjadi wadah pelayanannya sekarang. Bukan hanya di kalangan Kristen, bahkan dia menjadi salah satu penggagas kegiatan toleransi agama bersama beberapa tokoh agama di Indonesia. So guys, yuk langsung aja kita intip obrolan seru kita dalam segmen Setelah Minggu di Youtube Channel Gideon Siman Juntak dan Amanda Zevanya bersama Yeri Patina Sarani. Hai, selamat datang kembali di Setelah Minggu. Akhirnya ada konten lagi. Akhirnya ada konten Setelah Minggu lagi. Jadi, seperti yang teman-teman semua udah kira-kira mulai ngebaca nih ya Setelah Minggu ini adalah sebuah konten, sebuah segmen di mana kita ngundang, kita ngobrol-ngobrol sama seorang anak Tuhan yang setelah hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bagaimana mereka ini mengimplementasikan nilai-nilai kekristianan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan seperti yang tadi juga udah aku ceritain di awal, di intro bahwa hari ini kita kedatangan seorang pendeta. Pendeta, tapi anak gaul-gaul banget. Anak gaul banget. Dan sudah warawiri di dunia per-youtube-an Indonesia. Betul sekali, dan ini dia. Dan yang suka sepak bola pasti tau betul, kalau dari nama belakangnya pasti tau betul. Oke, kita langsung. Tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Langsung aja kita sapa, Bung Yerin. Bang apa Bung, nih? Padina Sarani. Bang Bung, jadi pada dasarnya hari ini. Thank you, thank you. Thank you, nilai kesempatannya. Kita thank you banget Bang Yeri, neluangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita disini, buat sharing juga sama teman-teman semua. So, we're so honored. Thank you so much Bang Yeri. Thank you banget Bang, sudah berkenan hadir jauh-jauh nih ke tempat kita untuk datang ke tempat ini. Wajib lapor. Wajib lapor, oke. Udah janjin berkali-kali tapi baru lainnya kita bisa. Oke, Bang sedikit biar para penonton bisa tau nih, sedikit flashback mengenai masa kecil dan asal keluarga Bang Yeri. Oke, jadi saya kan anak pemain bola ya. Jadi dunia olahraga sebenarnya udah kental banget dari kecil ya. Nah, cuma waktu mulai gede, papa suka bola, saya suka tenis. Oh, oke. Jadi beda jenri. Satu tangan, satu kaki ya? Iya. Akhirnya serius tuh, main tenis mulai serius. Sampai punya ranking di nasional, junior. Oh. Jadi, yaudah makin serius, makin serius, makin serius. Harapannya jadi petenis nasional, makin internasional. Harapannya cuma padaya narkoba melanda. Kenapa nggak bola Bang? Kenapa harus tenis? Kan biasanya kan buah nggak jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Iya, nah ini mungkin apa ya? Pohonnya apa buahnya? Nggak tau ya. Kita keluarga nggak ada yang suka bola. Satu pun nggak ada yang suka. Nggak, kakak laki-laki nggak, adik perempuan nggak, mamah pun nggak. Jadi satu-satu yang suka bola dan gila bola di rumah ya papa aja. Padahal bokap legenda kan? Iya. Pelatih juga. Pelatih juga. Jadi rumah tuh bola di mana-mana. Dari pagar sampai ruang tamu. Tapi yang nikmatin cuma papa doang. Iya. Yang lain ada yang menikmati. Yang suka nonton, yang suka apa. Bener-bener kita tuh Euro kemarin aja kita. Hah? Biasa aja? Oh di Euro, oh yaudah. Orang mah heboh gitu. Ikut-ikutan pun nggak. Nah itulah mungkin di buah khusus yang agak berbeda dari pohonnya. Nah tadi kita juga mengenal sosok Bang Iri ini sebagai hamba Tuhan yang dulu punya masa lalu yang boleh bilang kelam gitu ya. Yang karena tadi Bang Iri juga sempat pension bahwa sempat terjurmus dalam dunia narkoba. Narkoba melanda. Iya, narkoba melanda gitu. Dan mungkin kita nggak perlu terlalu gali terlalu banyak soal bagaimana dulu sedalam apa jurang narkoba itu. Tapi aku punya pemahaman gini Bang. Orang-orang yang biasanya terlibat dalam narkotika atau kita sebut jangki. Biasanya tuh dapet penolakan. Baik dari keluarga, dari lingkungan, dari temen-temen. Kalau Bang Iri sendiri pengalamannya seperti apa sih? Iya, jadi ini kan sudah tahun ke-20 berhenti ya. Wow. Tahun ke-20 berhenti dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah, tantangan terbesarnya apa sih selama ini nih? Sober gitu. Sebenarnya bukan kepengen memakai lagi. Tapi stigma negatif dari masyarakat. Itu yang kayaknya cukup jadi raksasa gitu. Bahwa ya medis punya angle bahwa pemakaian narkoba nggak bisa disembuhkan. Hanya bisa dipulihkan. Hukum juga punya angle bahwa ya jangki ya jangki. Menjahatnya menjahat gitu loh. Dan masyarakat pun punya stigma. Nah, itu sebabnya sulit banget bangkit dari stigma negatif itu. Contoh kayak beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Jadi, ceritanya kotban nih di satu gereja di Jakarta. Wah, seru nih. Seru nih. Udah persiapan, doa persiapan. Nah, habis itu kan biasa lah ke toilet. Nah, sementara ke toilet tiba-tiba istri diajak ngobrol gitu. Sama pengerja gereja setempat. Terus ditanya, Ibu yakin hiri sudah sepuluh. Aduh. Ya gitu. Tengah suami lagi ke toilet? Iya. Mau khotbah? Mau khotbah. Kok ibu mau ya? Apa ibu nggak takut? Nanti anak bisa cacat. Kan dunia pake narkoba. Gitu. 2003, saya daftar satu sekolah Alkitab di Solo. Ya ceritanya mati buat Tuhan. Uwee kan, kasih mula-mula. Sekolah layar bang ya? Sekolah Alkitab bang. Nah, terus daftar kan? Daftar. Daftar, terus dari semua peserta. Saya sendiri yang dipanggil oleh salah satu dosen setempat. Terus ngobrol gini. Terus dia bilang gini, Yer, kamu pikir-pikir lagi deh mau sekolah Alkitab apa nggak? Di sini. Loh, kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Saya udah memenuhi semua persyaratan. Termasuk riwayat kesaksian. Terus dia bilang gini, Karena kamu pake narkoba nih. Kami ragu apakah otak kamu mampu ikut pelajaran di sini atau nggak? Iya. Dan itulah stigma yang terjadi. Dan itu mungkin bisa dibilang sampai sekarang-sekarang ini. Saya pernah dipikir nih, pernah mau maling di gereja. Cuma gara-gara waktu itu pas mau pelayanan pake tangan pendek. Dan di gereja baru. Yang belum pernah datang. Apa ngangkot? Iya. Kan sering datang lebih cepat. Karena demen lihat orang latihan musik kan gitu. Dan kita SKSD. Nah sekali, emang nggak ada orang. Celinga-celingung kemana nih? Terus security dari belakang. Mau kemana kamu? Mau ibadah apa? Ah, ikut kamu ke pos. Pas jalan ke pos, ada poster. Untung ada muka. Jadi, Kalau aku sih pulang sih bang. Iya. Selain Yesus poster itu ya. Tapi, ini realita yang dialami. Lalu saya berpikir gini, saya aja diginiin. Gimana yang lain? Belum yang lain, belum yang lain, belum yang lain. Jadi, memang, ya thank you lah dikasih ruang ini. Untuk bisa menyampaikan hal ini. Banyak orang pengen banget pecanu narkoba pulih atau wadahnya bisa menjadi tempat di mana pemulihan terjadi. Tapi, untuk menerima apa adanya, itu sangat sulit. Saya tertarik nih bang. Abang pernah ngomong dalam sebuah kutipan, neraka nolak, surga nolak. Wah, itu tuh kayaknya tuh kayak, for me sih kayak, wow, ini kayaknya jik banget. Apa sih yang melatar belakangin? Apa karena ditangkep jenis maling itu di saat mau naik kutipan atau? Bukan, jadi gini, ini peristiwa sebelum bertobat. Jadi, waktu mau bertobat itu kan, ya udah tau lah, Yesus lah jalan keluarnya. Tapi kan gak segampang itu. Jadi, waktu itu dalam keadaan, edik yang cukup, cukup parah kan, ya udahlah ikut retret aja lah. Nah, zaman-zaman dulu kan, retretnya temanya Bumbastis. Generasi. Udah ikut ini aja, tiga hari. Lalu hari kedua dipanggil sama pemimbing. Sini, kamu tuh kayak Paulus keras kepala. Oke. Nah, dulu kan karena Gatau Alkitab, ya, Muhammad lah siapa Paulus. Olah mana tuh Paulus? Olah mana Paulus? Warga apa dia? Terus, ditanya, terus, kamu nih Yunus. Lari? Lari dari panggilan Tuhan. Bertobat kamu. Cepat ya, Paulus jadi Yunus banget. Iya, cepat. Jadi perjanjian baru mundur, perjanjian lama. Eh, gak lama, diganti. Yudah sih, sekalian. Oh, pengkhianat kamu. Akhirnya saya ditelponin taksi. Ini kan retret tempat pemulihan, gak berlaku. Akhirnya, sesi yang lain berlanjut, saya pulang. Sejak itu, udah lah, gak ada Yisus-Yisusan lah. Orang buang saya, lalu hari minggu mereka ke gereja, bilang Yisus baik. Jadi, kontra logika gitu. Jadi, pokoknya sejak itu, saya mau main sama orang yang gak ada hubungan sama Yisus. Dulu tuh Alkitab bro, maaf kata ya, alas bong sabu, udahlah. Karena, sulit nerima gitu. Jadi, yaudahlah, berjarak. Main-main gak kenal Tuhan. Nah, satu kali, overdosis di satu tempat. Ditemukan udah berbusa, badan udah biru, udah kaku. Nah, mungkin teman-teman panik nih, diangkat rame-rame, dibuang digot. Comberan gitu. Jadi, pagi-pagi bangun dari comberan. Waduh, kira ini sudah mati nih. Nah, waktu bangun dari comberan itu, salah satu yang muncul di dalam pikiran, gereja nolak, orang dunia nolak. Orang surgawi nolak, orang gak kenal Tuhan, bilang nolak. Nah, itu menjadi satu pemicu, yang cukup dalam, tapi akhirnya, itu jadi pemicu juga, pengenalan akan pula. Jadi, gak lama setelah itu, akhirnya masuk kamar, kunci, kunci copot, ambil satu gelas, bygondo. Gue baru mau nanya deh bang, kenapa lo gak putus asa, karena kan, itu kejam banget sih. Makanya, itu kejam banget. Putus asanya di situ. Jadi kan gini, terus mau kemana lagi? Ke source yang orang bilang Tuhan begitu. Mungkin ada temen lah. Temen juga begitu. Ibaratnya gini kan, sampah aja dibuang pada tempatnya. Ini kan lebih hina dari sampah. Dan akhirnya kan, oke, gue lebih hina dari sampah. Ya sudah lah, gak apa-apa juga. Lalu kan berpikir, ya buat apa juga masih hidup, tapi buat orang kayak sampah gitu. Kayak, bales banget sih gue ada lo. Ngapain sih Tuhan ngeptain orang modelnya gitu? Lo mati aja deh. Dan, abis itu mau kemana ya? Di sini nolak, kemana lagi? Akhirnya nyampe lah pada sesuatu kesimpulan bahwa, oke, memang dunia tidak berpihak pada. Ya oke lah. Ya oke lah. Meskipun pernah denger bahwa, bunuh diri itu jalan tol ke neraka, tapi kan ternyata hidup ini gak segampang yang dikotbahkan. Realnya ya mana? Mana Yesus yang dibilang sekarang, di sekolah minggu, di sekolah mana? Itu ya, ada kali dua jam, minum gak ya? Masa iya sih kan pengen juga kuliah kayak yang lain. Berkeluarga. Terus pikir, mana ada mau jadi istri gue ya? Mana ada keperluan mau terima? Itu hancur-hancur-hancur ya bang? Iya. Dulu SMP dua kali dikeluarin dari sekolah. SMA delapan kali. Jadi gak pernah kuliah, ya iyalah. Dulu DPO polisi. Punya masalah di polisi, punya masalah di sini. Jadi, oke. Fine. Selesai. Kunci pintu, kunci copot. Skenarionya. Tulis surat buat papa mama. Pa, kalau ieri mati, jangan salahin mama ya. Ingat pesan terakhir anak. Ma, jangan salahin papa ya. Udah. Akhirnya, strike bro. suk gitu lah. Satu gelas. Uff. Bum dah. Gak sadarkan diri. Gak ada yang tau. Itu urusan sama Tuhan aja. Nah, beberapa jam kemudian, tiba-tiba bangun. Di tempat yang sama, gelas kosong masih ada, surat masih ada, kunci masih terakhir. Akhirnya waktu bangun, pikiran langsung gini. Waduh, ngeraka juga ada nolak. Terus nolak. Yang dipikir itu jalan. Aduh. Itu kan nolak. Jadi, nah, tiba-tiba, deng gitu loh. Bawa. Yesus itu hidup. Gak mungkin gak. Kalau dia gak hidup, gak mungkin bertahan. Gak kuras isi perut. Gak kenapa-napa gitu. Mulut aja, buba-bubaik. Untuk kalau nyamuk, saya tiup. Tapi disitu, akhirnya gak lama kemudian, akhirnya disitulah. Kejaminanmu tuh. ini bisa ketawa nih, ini bisa ketawa nih, udah 20 tahun lebih. Dulu mah, air mata. Terus, saya berpikir, wah, bener nih Yesus ada. Nah, disitulah pengalaman pertama kali. Waduh, terus yang buat shock apa? Ternyata Yesus gak cuma sayang orang yang rajin ke gereja, dia mengasih sampah mobil. Yes, yes, yes. Makanya saya selalu punya sebuah power statement bahwa, dia tuh pemulung gue. Kalau gak pernah keluar dari tempat sampah. Gak ada angle lain. Aku datang untuk orang yang berdosa. Iya, gitu. Dan memang, sampah, gak enak itu. Jadi, gini loh, waktu dua anak bangsa kita dapat penghargaan dari, semua gara-gara dapat pendali emas. Itu kan seketika kayak, freeze kita punya bangsa, dari covid tiba-tiba. Tapi kan gak ada penghargaan untuk orang gagal. Gak ada penghargaan untuk orang gak naik kelas. Gak ada penghargaan untuk pecundang. Nah, hari itu, rasanya kayak penghargaan yang sama, tapi diberikan pada sampah. Wah, disitulah mulai awal terpesona dengan cintanya tuh. Bang, tapi aku masih gak ngerti gini, kan Bang Iri pada saat itu punya pemahaman bahwa sorga nolak, karena pengalaman sama oknum gereja yang waktu itu menolak. Terus, dari teman-teman juga nolak. Akhirnya Bang Iri memutuskan, udahlah jalan-teman ke neraka, neraka-neraka deh, gitu. Tapi pada saat itu Bang Iri ternyata tidak Tuhan izinkan juga untuk mati pada saat itu, gitu. Dan, aku masih gak nangkepnya gini, di saat Bang Iri punya pemahaman bahwa sorga nolak, tapi Bang Iri tidak diizinkan mati, gimana Bang Iri bisa berpikir, oh, ini Yesus nih sayang sama kue. Jadi gini, kalau kayak saya punya kue nih, ya anggaplah ini kue. Terus saya jelasin nih, buat berdua. Ini terigunya, impor. Ini gulanya, nah sementara saya menjelaskan, kita kan pasti nangkep dong knowledge-nya. Oke. Tapi begitu saya kasih, kita mulai masukin ke mulut, gigitan pertama, langsung rasa, taste. Itu yang saya rasa. Taste. Gak mungkin, kalau gak mungkin, selain Yesus gak mungkin. Itu kayak kecapla dan lihat. Itu dia. Bener-bener ngecap, kayak seluruh panca indera ini merasakan, apa sih, feel cinta. Ketika mengecap, baru, oh, this is Jesus. Ternyata gitu loh. Itu kan kayak, kayak tabrakan paradigma, ternyata Yesus tidak seperti, yang selama ini saya lihat, denger. Ternyata ini Yesus yang, yang sempurna. Gitu. Kenapa bang gak, gak kecewa sama, pendeta, sama gereja. Pasti kan, kalau gua bang, masih muda, ditolak, bodo amat. Mungkin jadi ateis kali itu. Punya alasan untuk jadi ateis kan. Itu kan menariknya disitu. Dan ketika, Tuhan berhasil, apa sih, mencuri perhatian, dan mulai membangun satu, apa ya, love story. Love story ya. Jadi kayak, sebuah love story dengan Tuhan. Kayak jatuh cinta, kasih mula-mula. Lalu akhirnya, menemukan sebuah kebenaran, di dalam cinta itu. Yaitu, kalau cinta Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Gak bisa ya, cuma cinta Tuhan aja ya. Gak bisa. I wish. Boleh gak mencintai yang ini? Ya gak bisa, kecuali, tanya dulu, Tuhan cinta dia gak? Iya, yaudah. Oke. Itu kalau tadi Bang Yari, strike nenggak, aku strike ke hati. Oke. Oke, oke, oke. Walaupun nyebelin, gak layak disitai. Iya, oke. Oke, oke. Akhirnya, waktu oke, ini berubah. Kayak keluar dari kemampuan kita, masuk dalam sebuah kemampuan Tuhan. Gendrenya dicinta. Mencintai, yang Tuhan cintai. Ternyata itu, aplikatifnya pun seperti itu. Iya kan? Kalau brother mencintai istri, ya mencintai yang istri cintai juga. Pasti. Mau nyambung gak nyambung. Mau gak nyambung drama Korea, Bang. Iya. Tapi karena dia suka sekali drama Korea, kan? Aneo seo, saraneo. Temenin, nonton. Bapak lagi juga temenin. Tisu-tisu. Tisu-tisu. Tapi kan itu menariknya, sebuah cinta. Makanya, Yesus tidak datang bawa cinta. Dia cinta itu sendiri. Dan, wow, itu kayak sebuah, ya itu tabrakan paradigma yang dikecap gitu. Nah akhirnya, gak ada masalah gitu. Gak kepahitan, gak jadi ateis, gak jadi apa bahwa. Ya, setelah Tuhan mencintai siapapun, karena udah kecuri, perhatian dulu sama cinta, sama Tuhan. Dia udah berhasil membuat kita jatuh hati. akhirnya ekspresi cinta itu yang terrealisasi. Dan ternyata itulah court. Dan alasan kenapa kita masih hidup. Supaya kita bisa menjadi representatif dari cinta itu sendiri tanpa batas, tanpa stigma. Bang, gue tadi sebelum-belum meres itu bang, gue pernah diundang kotba, karena masih muka muda banget. Sekarang masih muda ya? Masih muda ya, yes. Tim gue lebih tua dari gue mukanya bang. Jadi tim gue dianggap pendeta. Itu aja gue bete bang. Karena gue mau masuk sore, khusus pendeta. Dan nanti gue pendetanya. Abang nanti kan mau kotba, mau curi ya. Terus dia lihat muka abang, itu gimana sih? Gimana abang menghandle, kan pasti bete banget bang. Jadi gini, kalau gue gak kuat, bagaimana menguatin yang lain? Karena ini di belakang banyak rentetan. gimana yang baru bertobat, berarti kan kita harus membuild satu generasi yang, yang gak baperan, yang gak gampang tersinggung ketika, ketika diperlakukan seperti itu. Dan ada satu poin, kenapa Tuhan perlakukan kita dengan baik? Supaya kita kuat, kalau orang perlakukan kita kayak sampah. Kita udah naju, kita. Udah ya. Gidup ya. Tuhan perlakukan kita dengan baik, supaya kita kuat diperlakukan seperti sampah. Iya. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini, saya punya satu prinsip, ya datangnya pasti dari firman. Hanya yang kita kasihi, yang bisa kita rugi. Jadi begitu kita pengen, kita bertanya, gimana sih? Maka pertanyaan akan kembali begini. Dulu juga merokok. Cuma kan kita kadang udah, rohani gini kan, ayat semua ya. 1316, lu gak tau lu, cerobong, emang ini, wah pokoknya membabi buta lah. Terus satu kali, itu orang dengerin aja. Terus, udah bang, boleh gue ngomong gak? Boleh. Ini bang ya, waktu gue aktif di gereja, semua orang rohani, menemik lah. Shalom, tetap kuat, semua. Gue jatoh nih, teng, rencer orang-orang suci. Sampai jumpa.